Ini langsung aku spill aja warna favorit aku Cakep kan? Ini pokoknya nih yang seleranya sama kayak aku pasti suka banget sama shade yang ini Dan dia yang paling sulit dicari karena sold out dimana-mana Jadi kalau kalian mau, klik link di description box Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Aku Rato Delia, dan kalau kamu baru disini, welcome Di video kali ini aku bakal buatin request-an kalian semua yaitu Implora Lip Crayon Aku udah punya 6 shades lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian Ini kalian nungguin banyak sih Dan ini aku langsung spill aja ya warna favorit aku sering banget sold out juga Ini adalah yang shade 05 Playday Dia adalah tipe warna yang bakal aku pake sehari-hari Walaupun disini ada beberapa warna yang memang bagus juga dipake sehari-hari Tapi favorite aku yang ini Kalau kalian tanya favorit kakak yang mana? Yang ini ya, yang Playday Harganya tuh kalau harusnya di official store-nya 20 ribuan gitu Tapi aku beli di reseller gitu Tapi aku emang sering belanja di sana Aku udah taruh link-nya di description box Tinggal kalian klik aja karena Cakep Kayaknya aku gak bakal bahas produknya sih Aku langsung ke swatchesnya aja ya Karena aku gak tau mau ngomongin apa Selain mungkin packaging kali ya Nah jadi packagingnya kayak gini Ini tuh jujur mirip sama yang makeover lip crayon itu Ini produknya kalian dapet Bentar Jadi kurang lebih bakal dapet segini Kira-kira se Ini pokoknya perbandingannya antara ibu jari aku sama lip crayonnya ya Anyway, kita langsung ke swatchesnya Shade 01 Curious Bisa diliat dia tuh warnanya warna nude cantik gitu ya Dia tuh lebih ke kayak coklat muda Coklat muda Nanti berikutnya ada yang nude lagi Tapi dia tuh lebih ke hint pink Sedangkan ini tuh hint-nya tuh lebih ke coklat muda So far sih warnanya sangat mirip ya sama warna bibir aku Bentar Ini aku pake lagi Nah jadi ini dia shade Curious Kalian bisa liat sendiri Dia tuh kayak nude coklat gitu kan Sebenernya dia tuh mirip kayak warna asli bibir aku Cuman karena emang bibir aku tuh hint-nya agak gelap gitu Jadinya dia juga munculnya kayak agak gelap gitu Cuman ini warnanya nude gitu ya Ini aku pake sekali lagi Ini cocok banget buat kalian yang pengen pake lipstick sehari-hari Tapi kayak gak pake lipstick Karena ini warnanya nude gitu Dan ini bakal cocok buat yang suka hint-hint coklat dan juga orange Tapi di aku, menurutku ya Lebih keluarnya tuh hint coklatnya gitu Sekali lagi ini dia Shade 01 Curious Kita move shade berikutnya Shade 02 First Kiss Kalian bisa liat warna dia itu nude pink gitu ya Kalo tadi kan kayak nude coklat Ini yang first kiss itu nude pink Nah langsung kita cobain aja Dia nude tapi yang lebih keluarnya tuh kayak pink gitu ya Walaupun aku gak tau sih packagingnya sih kayak orange gitu ya Tapi warna lipsticknya nude pink Nah jadi ini dia shade 02 First Kiss Kalian bisa liat sendiri Dia tuh warna yang sehari-hari gitu Dan hintnya itu pink ya Kayaknya kalo misalkan bibir kalian tuh base-nya lebih terang gitu Warna bibir yang terang kayak gitu Mungkin dia bakal lebih keluar nude-nya gitu Tapi bibir aku kan pinggirannya emang ada item-item gitu Jadi dia agak sedikit muted Tapi ini nude Ini juga cocok ya buat sehari-hari Pokoknya kalian yang kayak pengen natural banget-banget-banget-banget Ini bisa banget cobain si first kiss-nya ini Kita move shade berikutnya Shade 03 Jealousy Kalian bisa liat warna dia tuh warna merah gitu ya Jadi ini liat Warnanya merah Dibandingkan yang lain mungkin keliatan dia juga stand out banget warna merahnya Ini aku udah pake Cuman agak belepotan Ini aku ini dulu ya hapus dulu Biasanya aku pake cotton banget biar gampang Nah jadi ini dia shade Jealousy Ini warnanya merahnya keluar banget ya Tapi ini merahnya masih cantik banget sih menurut aku Dia tuh warna merah-merahnya Lagi-lagi ya kalau red lipstick emang selalu mirip sama Taylor Swift Jadi kalau misalnya kalian mau show up dengan red lipstick Ini adalah pindahan kalian Ini shade Jealousy Dia bagus banget Warnanya jujur tuh Pecinta red lipstick udah pasti suka deh sama warna ini Sekali lagi ini dia shade 03 Jealousy Kita move ke shade berikutnya Shade 04 Missouri Kalian bisa liat kalau misalnya warna dia tuh warna kayak coklat tua gitu ya Coklat yang ada hit merahnya tapi kayak reddish brown gitu Kalian sudah bisa liat dia tuh yang lebih keluar tuh warna coklatnya Ini dia shade Missouri Jadi dia tuh pokoknya warna tuh coklat gitu ya Coklat as in coklat Coklat tuh as in coklat yang buat dimakan itu Jadi kalau misalnya kalian memang mencari lipstick yang warnanya coklat Alias coklat kayak coklat yang dimakan Inilah warna lipstick yang kalian cari Sekali lagi ini dia shade 04 Missouri Kita move ke shade berikutnya Shade 05 Playdate Kalau ini warnanya sering sold out Kalian bisa liat sendiri di Shopee tuh dia sering banget sold out Jadi kayaknya dia bestseller Cuman ini warnanya tuh kayak light peach gitu Kalau dari packagingnya sih lece Speechless Dia tuh ini apa shade yang biasanya aku pake juga sehari-hari Wow Jujur ini warnanya cakep banget Nah ini dia shade Playdate Kayaknya kita mengerti ya kenapa dia sold out dimana-mana Karena emang dia bagus banget nih warnanya Ini juga sama kayak lipstick yang sering aku pake sehari-hari Mungkin kalian juga sama ya Seleranya kayak aku Warnanya tuh warna-warnanya kayak gini Ini aku liatin ke osapnya dan emang bagus banget sih tog Pokoknya menurutku dia jatohnya warnanya tuh warna netral gitu Jadi gak peduli kalau misalnya kalian warm undertone atau cool undertone Ini pasti bagus di semua jenis kulit Di semua skin tone Di semua warna kulit Ini pasti bagus Warna-warna peach yang cantik banget Jujur aku tuh pokoknya paling pede aja Kalau misalnya pake warna kayak gini Aku kayak Sebenernya sih pede-pede aja ya Pake shade yang lain Cuman kayak Anyways Sekali lagi ini dia Shade Anolima Playdate Warnanya cakep banget Sebenernya ini aku pernah pake makeover yang mirip kayak gini sih Harper Cuman Harper tuh warnanya lebih nude gitu Sedangkan dia tuh lebih kayak peachy peachy pinky orangey orangey ya Pokoknya yang seleranya sama kayak aku Apalagi yang emang suka juga nih sama si versatile yang Maybelline 210 Ini boleh banget nih Jadi ya kalian pengen opsi ada lip crayonnya Bisa banget nih pake si playdate Kita move ke shade berikutnya Ini dia yang paling sulit dicari Karena sold out di mana-mana Jadi kalau kalian mau Klik link di description box Karena di toko itu ada Bahkan di official store-nya aja Gak ada sold out Jadi di link aku Aku udah taro Dan itu available Aku emang belinya disitu juga Kalian tinggal klik linknya aja Ya dan beli produknya Karena bagus nih Shade 06 Promises Nah langsung kita cobain aja ya say Oh nah dia cantik ya I actually like this color Kayaknya ada dua deh yang favorit aku Cakep ya yang ini ya Tapi anyway Ini warnanya cakep banget Jadi aku rekomendasiin juga kalian Untuk beli yang warna ini ya Ini aku masih sesi mengaca ya Sekali lagi ini dia Shade 06 Promises Oke that's all for today's video Semoga video ini bermanfaat As always Jangan lupa ya Kalau suka Like, subscribe Dan juga share video ini Ke temen-temen kalian Yang butuh referensi lipstick Kalau gak butuh juga Apa-apa Di-share aja Biar kita makin rame ya say Nextnya mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you in the next video Apalagi Ini bagus banget sih ternyata Semakin aku liat Semakin aku suka Ini dia Shade favorit aku Ini dia Nomor 2